Peringatan setahun tragedi Kanjuruhan diselingi dengan kericuhan. Rumput di lapangan Stadion Kanjuruhan terbakar. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dari kerusakan yang ditimbulkan. Diduga kebakaran terjadi karena puntung rokok milik Oknum yang tidak bertanggung jawab di lokasi tragedi Stadion Kanjuruhan itu. Kebakaran terjadi usai acara doa bersama dilakukan sekira pukul 21.30 WIB, Minggu, 1 Oktober 2023. Dari arah stadion terlihat nyala api dan asap yang sudah mengepul. Suasana di dalam lapangan yang gelap terlihat menyala dengan adanya kobaran api dari tumpukan rumput di berbagai titik. Beruntung, tak berselang lama mobil pemadam kebakaran, Damkar, Kabupaten Malang masuk ke dalam lapangan untuk melakukan pemadaman. Kurang lebih sebanyak dua mobil Damkar dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Firman Doh Asiholan Matondang, Kepala Satpol PP Kabupaten Malang mengatakan, proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Janshok! Janshok! Janjow! 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 Polisi! Janjow! 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 Saya Tribun Nasional Jura Malang. Saat ini saya sedang berada di lapangan Stadion Kanjuruan, di mana untuk kondisi lapangan hari ini cukup mengelakirkan. Karena para aremani atau supporter telah memasuki tepungan dan untuk kondisinya mereka akan membakar lapangan. Saat ini saya tepat berada di lapangan Kanjuruan. Mereka menyalakan api di tempat. Jangan lupa subscribe ya!